Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa alumni Akabri Angkatan 94 menggelar kegiatan bakti sosial dan peranaman pohon di kawasan Pangeran atas Desa Ciharang, Kejamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Rabu pagi tadi. Kegiatan tersebut diisi penyaluran bantuan paket sembako bagi masyarakat yang memiliki anak kategori stunting, sekaligus peranaman bibit pohon di lokasi rawan longsor. Alumni Akabri 94 menggelar kegiatan bakti sosial di kawasan Cadas Pangeran atas Desa Ciharang, Kejamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat pada Rabu 5 Juni 2024. Kegiatan tersebut digelar dengan tema 30 Tahun Pengabdian Palagan 94 Bagimu Negeri Jiwa Raga Kami. Pada bakti sosial ini, alumni Akabri 94 menyalurkan 185 paket sembako bagi masyarakat Desa Ciharang, Kejamatan Sumedang Selatan, serta Desa Cijeruk, Kejamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, dengan sasaran keluarga yang memiliki anak kategori stunting. Secara simbolis, bantuan diserahkan langsung oleh para alumni Akabri 94 yang dipimpin Wakapolda, Jawa Barat. Dan Dim Sumedang menyebutkan bakti sosial yang digelar Akabri 94 ini merupakan bentuk kepedulian dalam mensejahterakan masyarakat dan ikut serta menurunkan angka stunting. Selain paket sembako, diseluruhkan pula 385 bibit pohon yang ditanam di kawasan Cadas Pangeran yang lokasinya Rawan Longsor. Ya, kegiatan hari ini, kita bersama-sama tadi telah menerima Akabri 94. Dan kebetulan Akabri itu adalah akademi, abri pada saat itu, yaitu TNI dan Polri. Yang saat ini tadi, kontingen ataupun tim dipimpin oleh langsung Wakapolda, Jawa Barat. Kami, Koramil dan Polsek di wilayah pemulihan, mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada alumni Akabri 94 yang telah memperhatikan warga kami dan peduli terhadap lingkungan. Semoga apa yang dilakukan, penalaman pohon dan kemudian kemudian bantuan kepada warga kami menjadi ladang amal ibadah buat kita semua. Juga kami berdoa, semoga Akabri 94 semuanya sukses. Amin, amin. Masyarakat penerima manfaat menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan yang disalurkan alumni Akabri 94 tersebut. Pakat sembako yang diterima dinilai sangat membantu, utamanya bagi masyarakat yang belum tersentuh bantuan. Kedepannya yang lebih baik lagi. Usai penyaluran bantuan sembako, para alumni Akabri 94 secara simbolis melakukan penanaman bibit pohon untuk menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya longsor di cadas pangeran. Diki Guntara, Bandung TV